Baik, kemarin kita udah sampai sini ya Yang DEF belum dibahas rasanya Yang C udah ya Ah, udah dari DEF aja Coba kita lihat Ada yang perlu hati-hati Kalau ngitung kembali sudutnya Sebentar Ini suka kekecilan Nah, gitu Oke, kita lihat yang D ya Nah Cos Eh, kok kegedean ya Ah, jangan merah lagi Eh Coba Cos Min 1, min 1,5 Artinya Eh, sebentar saya nge-review dulu Kemarin fungsi inverse sin Itu syaratnya Sin itu Supaya punya inverse Dari min pi per 2 Sampai pi per 2 ya Min pi per 2 Ini Y sama dengan sin x Supaya punya inverse Kemudian Yang cos Kita pakenya Nggak bisa simetri lagi gini cos Karena ini Nggak satu-satu Kalau pakai ini Jadi harus Pakai yang di kanannya aja Nah, disini Sampai ini mau naik lagi Jadi ini sampai pi Ini pi per 2 Jadi Daerah definisi cosnya Hanya dibatasi Nah Coba Cos Min 1 Dari min setengah Berapa? Mikirnya kayak kemarin Kita cari Cos Berapa Sama dengan Min setengah Sudutnya harus Karena ini Inverse cos Harus jatuh disini Sudutnya Nah Berapa? Saya biasanya ingatnya Cos setengah dulu Kalau setengah Sudutnya pi per 6 Eh Pi per 3 Jadi kalau Min setengah Sudutnya berapa? 120 ya Atau Ini berarti sudutnya 120 derajat Atau 2 pi per 3 E Nah ini Sebagai isi itu Masih gampang Yang E Yang perlu hati-hati Yang F nanti Yang E Cos Cos Min 1 0,6 Eh jangan ngobrol Apa? Hah? Apa? Ya jadi berapa hasilnya? Langsung aja ya Kan Fungsi Fungsi Dengan inversenya Kalau dikomposisi Balik lagi Oke Yang F 3 pi per 2 Kalau biasanya Ini balik lagi gitu ya 3 pi per 2 Nah Ati-ati Ati-ati Kalau Fungsi Inverse Trigonometri Kalau mencari sudutnya Kalau ini kan tadi Cos Dari ini Mencari Angka Kalau ini Fungsi Inverse Mencari Sudutnya Mencari Ulang Sudutnya Nah Kalau mencari Ulang sudutnya Harus diperhatikan Dia jatuh di Kalau sin Harus jatuh di Min pi per 2 Sampai pi per 2 Jadi gak boleh Jawabnya gini Kan sin Min 1 Hasilnya sudut Sudutnya Harus disini Jadi kalau Menghitung Kembali sudutnya Harus Hati-hati Gak boleh Langsung Kayak yang atas Kalau mencari Ini Kalau ini Bukan mencari sudut Mencari nilai Cos Boleh Langsung Sama Tapi kalau Mencari Ulang sudutnya Gak bisa Harus dijalankan Satu per satu Ini dihitung dulu Yang dalamnya Sin 3 pi per 2 Berapa? Hah? Sin Min 1 Ini Betul ya Nah Min 1 Asal sudutnya Berapa? Hah? Apa? Min pi per 2 Ini Kan ini Min 1 Jadi Hati-hati Kalau membalik Ke arah sudutnya Harus dijalankan Gini Karena gak boleh Langsung Ambil ini Karena Kalau diambil ini Ada kemungkinan Keluar dari Interval Pendefinisian Fungsi inverse Eh Pada telat Oke Itu Aja Berikut Saya bahas Fungsi inverse Tangan Tama nanti Satu Sekan Kemudian Turunannya Oke Eh jangan ngobrol Jangan ngobrol Ini kuping saya tuh kayak mic Sensitifitasnya Kalau kami ngobrol sedikit aja Ini seperti suara geledek disini Dua Dua Oke Fungsi tangen Tangan Kalau lupa Grafiknya seperti ini ya Gak saya ulangi lagi Dan dia Periodi Dengan periode Pi Ngulang lagi Disini juga Ngulang lagi Jadi Supaya punya Inverse Fungsi tangen itu Kita batasi Hanya yang di sekitar Sumbu Y Dan ini bisa simetri Jadi Fungsi inverse tangen Nanti hanya Didefinisikan Tangennya Tangennya Hanya di sudut ini aja Ujungnya gak masuk Karena di ujung-ujung Tangan Gak bisa Gak ada nilainya Taki gak ini Min taki gak Juga gak Bukan bilangan real Oke Jadi kita definisikan Asalnya Y tangen X Sekarang dibalik X nya Tangan Min satu Y Tangan min satu Boleh juga ditulis ini Di beberapa buku Sebagai Ark Tangan Eh kenapa ya Kalau nulis mundur dia Sebentar ini harus Dikali dulu Kalau gini Dikali dulu Dibuka lagi Sebentar Nah Ini tangen Boleh juga ditulis Sebagai Ark Tangan Ya Sama aja ya Kalau pakai Ark Tangan Arsin Arkos Beberapa buku Nulisnya gini Oke Jadi Ini sudutnya Yang sudut X nya Itu Hanya Jalan disini Jadi yang biru Ini gak ikutan Kemudian Daerah definisi Tangan Min satu Daerah definisi Tangan Min satu Adalah Sama dengan Daerah nilai Dari tangen Daerah nilai Dari tangen Mana ini Daerah nilai Dari tangen Adalah Y nya Jadi Min tak hingga Sampai tak hingga Atau bilangan real Daerah definisi Eh sorry Daerah nilai Dari tangen Min satu Itu sama dengan Daerah definisi Dari Tangan Ya tadi Daerah definisi Tangan Dibatasi ini Min pi per 2 Ujungnya gak masuk Gitu ya Grafiknya Grafik fungsi inversenya Ya Yang merah ini Kita cerminkan Terhadap Y sama dengan X Jadi Sorry Ini yang Ungu atau merah Atau pink Yang pink ini Saya gambar ulang Ditambah Garis Y Sama dengan X Tinggal Dicerminkan Saja Coba Yang Ini Melengkung Merah ini Yang pink ini Menjadi Kesini Asimtotnya Kalau dicerminkan Ini asimtot Tegaknya X Sama dengan Pi per 2 Kalau dicerminkan Jadi Y Sama dengan Pi per 2 Kenapa? Karena Garis ini Kalau dicerminkan Menjadi garis Yang ini Yang bawah Kalau dicerminkan Terhadap Y sama X Menjadi Yang sana Gitu ya Jadi Asimtot tegak Kalau dicerminkan Jadi asimtot datar Tadinya Melengkung Mengarah Ke garis Yang tegak Sekarang Inversenya Mengarah Ke yang Horizontal Nah Dengan Cara sama Yang bagian sini Ini Cerminannya Adalah ini Kalau kita Memperhatikan Grafik yang Hijau Kalau kita Memperhatikan Grafik yang Hijau Kelihatan Darah definisinya Mana? Yang hijau Ya X Ini Yaitu Seluruh Bilangan real Nilainya Nilainya Bagian Y Min Pi per 2 Sampai Pi per 2 Eh Mana? Oh iya Darah nilainya Ini Ya Oke Lanjut lagi Sekan Sekan itu Jenuh Pokoknya Ini jenuh Jenuh Sekan itu Grafiknya gini Super cost Saya sebenarnya Gak apal Grafik ini Saya Kalau Pengen tahu Grafik Sekan Dari cost Caranya gini Dari grafik Cost Kalau cost Harus apal Cost X Itu kan Gitu ya Ini Min Pi per 2 Pi per 2 Ini apa? Berapa ya? 3 pi per 2 Gitu ya Nah Diseperkan Ini 1 Saya gambar Sepernya itu Warna merah Sepernya tetap Eh Mana? Merah Sepernya tetap Kalau yang disini Kurang dari 1 Diseperkan Jadi lebih tinggi Yang disini rendah Diseperkan Jadi tinggi Yang disini 0 Gak bisa Tapi yang deketnya Tinggi sekali Jadi grafiknya Seper Gitu Yang Di daerah ini Kita lihat Disini 1 Disini makin rendah Sepernya Makin tinggi Gitu Yang disini Gak ada ya Yang di pi per 2 Kemudian yang Disini Sebelahnya lagi Ini 1 Tetap Yang ini Lebih rendah Dari 1 Disini Jadi akan Gitu Sepernya Oke Supaya punya Inverse Saya gak bisa Ngambil yang ini Karena ini Monoton turun Kemudian naik Gak 1 1 Kalau gak 1 1 Gak bisa simetri Terhadap sumbu Y Ambil yang di kanannya Jadi Yang diambil Ini Dia 1 1 Tapi masih bisa Disambung dengan ini Masih 1 1 Gabungan Dua-duanya Kalau ke kalian Gak bisa Udah bukan 1-1 lagi Nanti Y Dapat 2X Jadi Sampai sini Sampai sini Nah Untuk itu Maka Untuk fungsi Inverse Second Diambillah Daerahnya Yang disini Gitu Si Neng Kalau bagi-bagi Permen Hah Yang gak ngantuk Gampang ini Gak ngantuk Ma Cuci muka Oke Oh ya Di kelas saya Boleh makan Kalau lapar Kalian Boleh makan Asal Kalau makan Kerupuk Jangan keras-keras Nanti 80 orang Makan kerupuk Itu Koak 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 Oke Oke Sebenernya Saya tuh Harusnya sambil Berdiri Di papan Tapi gak bisa Direkam Kalau gitu Gak usah Direkam aja ya Jadi bisa Nelahasinnya Disitu Setuju Hah Gak setuju Lagi Yaudah Saya duduk terus Oke Jadi Sudutnya Y second X Ini yang sudut Ini ya X nya Diambil dari 0 Sampai Pi per 2 Digabung Karena Pi per 2 nya Gak boleh masuk Pi per 2 Sampai Pi Ini ada salah Didiktatnya Harusnya 0 Koma Pi per 2 Ininya kurung bulat Ya Ya Rumusan Inverse nya Berarti X nya Balikan dari Second Y Daerah definisinya Ini berarti Sama dengan Daerah nilai Dari second Daerah definisi Inverse Sama dengan Daerah nilai Dari Fungsi semula Daerah nilai Dari second Berapa ini Yang merah ini Dua ini Yang ini Y nya Dari 1 Sampai Tak hingga Betul Yang ini Y nya Dari Min 1 Sampai Min tak hingga Ya saya tulisnya Dari yang kecil Ke besar Min tak hingga Sampai Min 1 nya Masuk Ini masuk Min 1 nya Digabung 1 Sampai Tak hingga Agak rumit Yang second Ya Daerah nilai Second Min 1 Itu Sama dengan Daerah Definisi Dari Second Nah Daerah definisinya Tadi dibatasi Ini 0, Pi per 2 Digabung Pi per 2 Koma Pi Gitu Ya Sampai Bengong Ya Matanya Burem Tidur Begitu Tapi Bengotot Kayak Ikan Koki Grafiknya Tinggal Cerminin Aja Terhadap Y sama X Satu Persatu Coba Yang Ini Yang Ini Ini titik Berapa 0,1 Menjadi Cerminin 1,0 Melengkung Kesini Ini Gitu Ya Pencerminan Pinter Dia tadi Udah Lihat Cermin Pasti Udah Pasam Yang Merah Ini Yang Dicerminkan Yang Merah Hasilnya Hijau Ini Titik Berapa Pi Koma Min 1 Dicerminkan Jadi Min 1 Koma Pi Min 1 Koma Pi Yang Ini Jadi Ini Melengkung Sana Dicerminkan Terhadap Ini Melengkung Sana Demikian Juga Asim Tot Yang Tegak Jadi Datar Oke Segitu Aja Sekan Lanjut Nah Ada Beberapa Rumus Untuk Ngitung Turunannya Saya Nggak Mau Bahas Yang D Yang D Terlalu Rumir Nggak Pernah Keluar Di Ujian Juga Nggak Tau Tahun Ini Tapi Kalau Keluar Juga Males Periksanya Jadi Panjang Rumus Rumus Ini Diperlukan Untuk Nanti Ngitung Turunannya Untuk Mendapatkan Rumus Ini Ada Dua Cara Pakai Gambar Segitiga Atau Pakai Perumusan Yang Benar-benar Valid Itu Pakai Perumusan Kalau Pakai Gambar Segitiga Bisa Salah Untuk Yang D Terutama Kalau Yang ABC Pakai Gambar Juga Betul Saya Jelaskan Dua-duanya Saya Mau Buktikan Ini Katakan Belum Tau Hasilnya Ini Saya Hitung Hitungnya Gini Pakai Gambar Dulu Pakai Gambar Ini Berapa Itu Ya Berapa Caranya Gini Disini Yang Sudut Yang Mana Cos Min 1x Ini Sudut Jadi Ini Kita Misalkan Mis Misal Cos Min 1x Itu Dia Jadi Sudut Kan Atau Ini Equivalent Dengan Cos Theta Sama Dengan X Faham Sekarang Kita Mau Menghitung Sin Cos Min 1x Itu Sama Dengan Sin Dari Theta Gitu Gitu Nah Dari Sini Digambarlah Segitiganya Segitiga Sama Eh bukan Segitiga Siku Siku Gambar Kemudian Tentukan Sudutnya Thetanya Boleh yang Ini Boleh yang Bawah Terserah Tapi Jangan yang Siku Siku Saya ambil Thetanya Ini Nah Cos Theta X Cos Itu mana Bawah Dibagi Miring Berarti Perbandingannya Harus X Yaudah Ini Saya ambil X Ini Satu Cos Theta Kan X Mau Ngambil Ini 10 X Kwadrat Juga Boleh Ini Jadi Berapa Supaya Jadi X 10 X Itu Kan Ini Dibagi Ini Itu Cos Hasilnya Satu Tapi Ngapain Susah Susah Udah Aja Yang Gampang Yang Gampang Ya Ini X Dibagi Ini Harus Apa Cosnya Harus Satu A X Sorry Cos Theta Nah Sekarang Kita Menghitung Sin Theta Sin Theta Berapa Ya Ini Hitung Dulu Jadi Sin Theta Adalah Akar Satu Min X Kwadrat Dibagi Satu Betul Cocok Nggak Cocok Tuh Nggak dikasih Tau juga Hasilnya Paham Nggak Itu Garis-garis Paham Nggak Lumayan Nggak boleh Lumayan Harus 100% Nggak Pahamnya Dimana Coba Dilihat Perbaris Kemudian Dari sini Saya Gambar Harus Ngapain Gambarnya Gimana Semua Harus Tau Kemudian Yang mau Diitung Saya tulis Lagi Baris Mana Nggak Pahamnya Harus Sambil Mikir Jangan Melotot Pikirannya Kemana Aduh Pinjol Gitu Gitu Yang saya Omong Itu Kenyataan Oke Begitu Supaya Lebih Paham Lagi Yang Tangen Karena Yang Ini A Dan B Mirip Caranya Ini Sama Buktikan Atau Jangan Buktikan Kita Pupus Aja Dulu Kita Menghitung Ini Pura Pura Belum Tahu Hasilnya Nanti Baru Kita Akurkan Sama Enggak Hasilnya Nah Kayak Tadi Ini Berapa Yang Sudut Mana Tangen Min 1x Itu Sudut Nanti Sekan Dari Sebuah Sudut Oke Jadi Saya Misalkan Misal Tangen Min 1x Aduh Salah Ya udah Biarin Ini Aja Dulu Sama Dengan Teta Sudut Artinya Apa Tangen Teta Itu Nilainya X Kan Fungsi Inverse Gambar Lagi Teta Tangen Teta Itu Mana Ini Dibagi Bawah Kan Yang Tegak Dibagi Yang Miring Jadi Dia harus X Hasilnya Udah X Persatu Aja Nah Sekarang Sekarang Saya Menghitung Sekan Tangen Min 1x Sama Dengan Sekan Dari Teta Kan Kita Tadi Nah Sekan Teta Itu Sekan Teta Itu Satu Per Cos Jadi Miring Dibagi Bawah Sekan Itu Adalah Miring Dibagi Bawah Miringnya Hitung dulu Pakai Pitagoras Satu Ditambah X Kwadrat Nah Udah Miring Bagi Satu Dapet Cocok gak Harus Cocok Kalau gak Cocok Yang saya Yang bener Cocok Nah Kalau yang ini Susah Gak mau Saya bahas Kalian Buka aja Dari sini Nah Ini Cara Yang ini Sebenernya Cara Yang Kurang Valid Cuma Kebetulan Untuk Satu Dua Tiga Untuk ABC Betul Sekarang Saya akan Berikan Cara Yang Lebih Valid Kenapa Kurang Valid Karena Kan Tadi Fungsi Inverse Cos Sin Tangan Sekan Ada Pembatasan Sudut Disini Gak Kelihatan Pembatasan Sudutnya Nah Kalau Dijabarkan Kelihatan Gini Yang ini Dulu Balik Lagi Pakai Cara Yang Lebih Valid Coba Kita Lihat Eh Ada Yang Nyalin Sok Saliin Dulu Baik Berikutnya Saya akan Jelaskan Yang Ini Pakai Sebenarnya Namanya Cara Aljabar Dituliskan Rinciannya Gak Pakai Gambar Itu Lebih Valid Karena Nanti Melibatkan Sudut Yang Pembatasannya Tadi Kita Lihat Sin Cos Min Satu X Betul Lupa Kalau Udah Aki Aki Lupa Cara Awalnya Sama 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 Sudut Mana Yang Sudut Ini Jadi Dimisalkan Ini kan Mau Dihitung Sama Dengan Berapa Misalkan Cos Min 1x Sama Dengan Theta Atau Cos Theta Sama Dengan X Nah Kemudian Untuk Yang Sin Dan Cos Pakai Rumus Ident Eh Sebentar Ini Thetanya Harus Dimana Thetanya Kalau Inverse Cos Thetanya Harus Dimana Tadi Gak Bisa Simetri Gitu Jadi Harus Ngambil Dari Nol Sampai Pi Oke Nah Sekarang Gunakan Ini Sin Quadrat Theta Ditambah Cos Quadrat Theta Sama Dengan Satu Sin Dan Cos Pakai Hubungan Ini Saya Mau Ngitung Sin Theta Kan Ini kan tadi Theta Saya mau Ngitung Sin Theta Sin Quadrat Theta Sama Dengan Satu Min Cos Quadrat Theta Jadi Sin Theta Itu yang Mau dihitung Sin Ini Sin Theta Sama Dengan Penarikan Akar Ada Plus Min Sama Dengan Plus Min Cos Quadrat Theta Menjadi X Quadrat Nah Hasilnya Tidak Cocok Tidak Tidak Ada Plus Min Yang Ini Ada Plus Min Sudah Aja Pura-pura Min Tidak Ketulis Pura-pura Gitu Tidak Boleh Kita Lihat Sudutnya Antara 0 Sampai Pi Sin Itu selalu Positif Ya 0 Bisa 0 Nggak Negatif Jadi Nggak Mungkin Min Karena Pembatasan Ini Maka Sin Theta Selalu Ini Sehingga Sin Theta Atau Saya kembalikan Ke Sin Thetanya Tadi Mana Cos Min 1 X Sama Dengan Akar 1 Min X Kuadrat Plus Aja Nggak Mungkin Negatif Ini Kan Selalu Positif Paling 0 Nggak Boleh Yang Min Jadilah Rumusnya Ketemu Kalau Pakai Segitiga Selalu Ketemunya Yang Positif Aja Karena Kita Hanya Melihat Panjang Segmen Garis Memang Cocok Dengan Cara Ini Yang ABC Cocok Karena Semua Kebetulan Hasilnya Positif Tapi Yang D Itu Nggak Tapi Yang D Nggak Mau Saya Buktikan Nanti Kalau Dginikan Ada Langkah Yang Jelimet Ngabisin Waktu Saya Buktikan Satu Lagi Yang Ini Pakai Cara Aljabar Sekan Tangen Min Satu Nah Sekan Dari Tangen Min Satu X Yang Sudut Kembali Yang Di Dalam Kurung Jadi Misal Oh Ya Ini Mau Dihitung Berapa Itu Hasilnya Tangen Min Satu X Sama Dengan Teta Atau Tangen Teta Sama Dengan X Dan Kita Mau Menghitung Sekan Dari Teta Sekan Dari Tangen Min Satu X Atau Sekan Teta Nah Untuk Itu Sekan Dan Tangen Hubungannya Apa Rumus Yang Kayak Ginian Hmm Ah Apa Nakh Ne Habha Ha Habha Amo Nakh Ne Nakh Nakh Yang keras Satu ditambah Kurang keras Maksudnya akan dengeran dia Anjir Sebenarnya akan dengeran Apa yang keras Apa yang keras Kamu aja penggeras suaranya Apa tadi yang dibilang dia Satu ditambah tangan Kuadrat data Nah gitu ya Jadi tangan Sakan hubungannya Pakai sekan Kuadrat Jadi salah apa tadi Satu tambah Kuadrat data Sekan kuadrat data Sekan kuadrat data Gitu ya Kalau lupa Sebenarnya bisa dapet dari sini Ini mah gak boleh lupa Ini mah adu paling standar ya Dibagi dengan Kos Semua dibagi kos kuadrat Bagi dengan kos kuadrat Ini kos kuadrat Ini kan jadi sekan kuadrat Ini sin by kos jadi tangan kuadrat Ini satu Oke Nah saya menghitung tadi Sekan theta Jadi sekan theta yang saya keluarkan Sekan kuadrat theta Ditulis dibalik dulu Ditambah tangan kuadrat theta Sama aja ya Tapi saya menghitungnya Sekan theta Kan ini Sekan ininya tadi theta Sama dengan Plus min Akar satu Ditambah Tangan kuadrat theta Tuh saya lupa ini Tangan supaya punya inverse Tadi sudutnya harus dimana Min pi per dua Enggak masuk Ngelihatnya si tangan ini Supaya punya inverse Nah ini lanjut lagi Plus min Akar Satu ditambah Tangan mana tadi X kan Nah Karena Ini Min pi per dua Theta Pi per dua Sekan theta Sekan itu seperkos Selalu positif Betul? Ya paling boleh Mungkin nol Ya gak mungkin nol Tapi biarin aja Gak mungkin negatif Sehingga Sekan theta Yang saya kembalikan Menjadi sekan Tangan Min satu X Itu sama dengan Hanya yang plus aja Cocok Tuh cocok kan Gitu Nah Jadi nanti Kalau kalian di ujian Pakai yang gambar aja Karena selalu positif Cuma sebenarnya Di prosesnya Ada kemungkinan negatif Tapi gak terjadi Yang keempat Bisa positif Pika negatif Kalau pakai gambar Nanti hanya dapat Yang positifnya aja Gitu ya Ini gak mau saya bahas Rumit Gak aja Nanti kalau ada Integral memuat Bentuk ini juga Kita lewat aja Oke Sekarang Turunannya Nah tutup lagi Supaya paham Saya jelaskan tertulis Pura-pura Pura-pura Belom tahu Ini hasilnya ya Saya mau hitung ini Turunan dari sin Min 1x Oke Jadi saya nulisnya Ini berapa gitu Mau kita hitung Jadi saya nulisnya Y Sama dengan Sin Min 1x Atau Oh ya X nya berapa Angkanya Sin Min 1 Itu nilainya Paling gede Berapa Paling kecil Berapa Fungsi inversin Min pi per 2 Sampai pi per 2 Ah yaudah Biarin dulu Sekarang Saya dari sini Nurunin ini Kan gak tahu Belom punya rumus langsungnya Nah kembalikan Kehubungan fungsi invers Kedua ruas Saya tarik sin nya Sin Y Sama dengan Sin Sin Min 1x Atau Ini ekivalen dengan Apa Sin Y Sama dengan X Gitu ya Eh bener gak Hah Betul Nah Ini yang kita turunkan Turunkan Terhadap Terhadap X Kedua ruas Turunkan Turun dia Naikkan lagi Nah Turunkan Baru disimbolkan ini Belum diturunkan Baru disimbolkan Mau diturunkan Gitu Jadi kalau fungsi inverse Turunannya belum tahu Kembalikan Supaya bentuknya Kayak fungsi biasa Cuma Y dan X Jadi terbalik ini Ruas kanan Diturunkan Berapa Satu Ruas kiri Mantap Kalau Dapat A ya Kamu kan A ya Hah Enggak Oh enggak A Kamu tuh Si Elizabeth tuh Bukannya A Semasa 2 A ya Paham gak Yang lain Luas kirinya Kalau gak paham Tanya Jangan takut-takut Itu kotak-kotak Paham gak Ruas kirinya Jadi itu Benar Ah Gak percaya Percayalah Saya percaya Amal yang kelihatan Nanti yang kelihatan Gak percaya Saya gak percaya Juga Amal yang gak kelihatan Ijo Paham Ijo Hitam Paham gak Hitam Cowok Baju hitam Itu yang cakep Kamu Aduh cakep Gitu mukanya Hah Hah Cakep loh dia Cowok aja Saya memang Melihat dia cakep Apalagi Dilihat sama cewek Hah Tapi tenang Orientasi saya Belum berubah Nah dari sini Nah dari sini Kita dapatkan Y aksen Sama dengan Satu per Cos Y Tapi Kita gak berhenti Sampai sini Kenapa Kan tadinya fungsinya Eksplisit Eksplisit nih Y fungsi X Masa turunannya Jadi fungsi Y Kalau tadinya fungsi Implisit Diturunkan Mungkin turunannya Masih memuat Y Tapi kalau fungsinya Eksplisit Gini Y fungsi X Ya turunannya Harus dalam X Gimana Ini saya tulis Sebagai Satu per Cos Y nya tadi apa Sin Min 1 X Sebenarnya Sudah betul Tapi Bentuk ini Bisa disederhanakan Lagi Lihat Tali cos Sin Min 1 X Ada gak disini Oh gak ada Rumus yang nomor 2 Cos Sin Min 1 X Sama Bentuk Yang ini Akar 1 Min X Kuadrat Jadi Satu per Akar 1 Min X Kuadrat Harus Diingat nih Jadi Turunan nih Masa lupa Udah ditulis Gede-gede Turunan Dari Sin Min Min 1 X Adalah Satu per Akar Satu Min X Kuadrat Sin Min 1 X Lupa Perbesar lagi Disini lupa Oke Yang mau nyalin Silahkan Lanjut Lagi Yang ini Saya tunjukkan Lagi Yang D Yang D Emang gak mau lah Pokoknya yang Second Second Min 1 itu Bikin Sebenarnya Sama aja Cuma Itungannya Jelimet Ada jelimetnya Di tengah jalan Harus Dipecah 2 Ada plus Min Eh bukan Ini ah Jadi Pikun Turunan Oh ya Sebelum Melanjutkan ke Yang D Tadi Tadi Turunan ini Sudah saya tunjukkan Ini Sebenarnya kalau lupa Ya ini polanya Fungsi inverse Dijadikan Apa Dalam bentuk Tidak ada Fungsi inverse Baru turunkan Terhadap X Itu polanya Dengan demikian Dengan demikian Kalau ini Diintegralkan Menjadi Sin Min 1 X Gitu ya Sekarang yang D Eh yang C Yang C Yang D mah Oga Oga Kecuali Kalau saya Ngajar Anak stay Anak stay Anak stay Soalnya Kalau yang dulu Oke Oke pura-pura Ininya belum tahu Dulu Ah ini Salah lagi Salah Coret aja Salah Nanti direvisi Saya punya Y sama dengan Tangan Min 1 X Caranya Supaya Tidak ada Inverse Ya saya tulis X sama dengan Tangan Y Turunkan Terhadap X Turunkan Terhadap X juga Buah skalal Ini menjadi Satu Tangan Turunannya Jadi Sekan Kuadrat Y Kali Yang lebih Dalamnya Y Aksen Nah Dapetlah Udah Polanya kan Mudah aja Satu Per Sekan Kuadrat Y Tapi Gak mau Dalam Y Maunya Dalam X Jadi Satu Per Sekan Kuadrat Y Tadi Mana Ini Tangan Min 1 X Sebenarnya Udah Beres Gitu Boleh Tapi Ini bisa Disederhanakan Eh Oh iya Ini Saya tulis Gini Satu Per Sek Kan Tangan Min 1 X Pangkat 2 ya Sama aja Nah Tadi Sekan Tangan Min 1 X Kita udah punya Akar Satu Tambah X Kuadrat Akar Satu Tambah X Kuadrat Sekan Tangan Min 1 Akar Satu Tambah X Kuadrat Jadi Ini Akar Satu Ditambah X Kuadrat Pangkat 2 Sama Dengan Satu Per Satu Ditambah X Kuadrat Gak ada Akarnya ya Yang di Slidenya Ada akarnya Salah Itu Dengan Demikian Akibatnya Integral Satu Per Satu Tambah X Kuadrat DX Sama Dengan Tangan Min 1 X Ditambah Konstanta Ini Sering Dipakai Nanti Harus Ingat Nanti Kebelakang Akan Dipakai Lagi Dipakai Lagi Soal 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 Ini Kuliah Terakhir Kita Hari ini Coba Kita Lihat Satu Per Satu Ini Sekan Min 1 Gak Mau Saya Ada Plus Min Itu Tuh Kan Tuh Benanya Eh Ada Mutlak Segala Mampus Pokoknya Yang Sekan Min 1 Gak Mau Integral Nya Juga Oke Kita Udah Punya Rumus Tadi Kalau Y Sama Dengan Sin 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 Min 1 X Boleh Diapalin Kalau Nggak Apal Harus Bisa Nurunin Dengan Cepat Kalau Diapalin Apa Tadi Ini Satu Per Akar Sekuadrat Gitu Ya Kalau Sin Min 1 U Apa Turunannya Ya Sama Satu Per Akar Satu Min U Kuadrat Kali Turunan Lebih Dalemnya X Pangkat 3 Tambah 2 X Belum Diturunkan Itu ya Pakai Aturan Rantai Sama Dengan Satu Per Akar Satu Min Ah Males Nyerhanain Biar Aja Gini U Kuadrat Ini Kali 3 X Kuadrat Ditambah 2 Paham Kacamata Paham gak Yang belakang Ah Gak paham ya Hah Kamu siapa namanya Fikri Fikri Leng Paham gak Leng Bukan kamu yang belakang Garis 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 Paham gak Gak lumayan lagi Lumayan Yang ini Oh yang ini Paham Perhatian Kalau kuliah itu Perhatian Karena apa Lugi Kalau enggak Nanti pas keluar Pas belajar Eh Dari malah Gitu Konsentrasilah Cuma sejam setengah Kurang Habis Bapaknya Bikin ngantuk Kastinya ya Jangan sampai ngantuk Kalau kuliah saya Selanjutnya Soal berikutnya Ini mau Dibahas yang mana nih Salah satu Sama aja Soalnya Hah Kanan Ini Lebih gampang Yaudah Mau yang lebih gampang Enggak Sama aja Sama aja Betul Betul Sama aja Levelnya Kalau beda Saya bahas Dua-duanya Biasanya Ini kebetulan Ngasih contoh Sama Oke Ini ya Nah Ini saya Sebenarnya Udah ngasih petunjuk Diginikan dulu Ini kan Boleh Gini Gitu ya Sama ya Ya E pangkat 2x Itu E pangkat x Kali E pangkat x Jadi Diarahkan Ke bentuk mana Tangan Min 1 ya Karena Kita tahu Satu per satu Ditambah x Quadrat Ini sering dipakai nih Jangan dilupakan Tangan Min 1x Tambah Konstanta Jadi ini Kita substitusi Substitusi Apa Apa Substitusinya Baru dibilangin Jangan ngantuk Amin Tuh Bener Bahagia dia Kalau amin Saya gak boleh bilang Amin Nanti disangka Kampanye lagi Apa U nya Supaya Satu tambah U Kwadrat Kan Jadi D U nya Sama dengan Turunan E pangkat x Apa E pangkat x Sendiri Dx Nah Harus punya Bagian ini Di Di ini E ada nih Ini nanti Jadi D U Sehingga Kalau ini Saya tulis K K Sama dengan Integral E pangkat x Dx nya Nanti jadi D U Yang sisanya Menjadi 1 Ditambah U kwadrat D U Berdasarkan Lumus ini Menjadi Tangan Min 1 U Tambah Konstanta Kembalikan ke X E pangkat x Tambah Konstanta Gitu aja Ini soal Bagian A Atau B Lah ya Gini Tapi Dah lupa Satunya Waktu ujian Karena Kurang latihan Sendiri Pokoknya Latihan Ciluk Bak Aja Agak Manual Biar Tulisan Saya Tambah Lama Tambah Jelek Tambah Bagus Sering Nulis Oke Ini Gimana Grafiknya Saya juga Gak tau Ini Grafiknya Gak perlu Tau Grafiknya Yang perlu Tau Kapan Dia Positif Kapan Dia Negatif Gitu Ya Kita Lihat Daerah Yang Dibatasi Fungsi Ini Sumbu X Ini bukan Sumbu Dikurangi X Sumbu X Sumbu Y Dan Garis X Sambil Dengan 4 Coba Kita Lihat Fungsi Fungsi Ini Selalu Positif Betul Iya Kan X Kwadrat Tambah 1 Pasti Positif Dipangkatkan Setengah Pasti Positif Minus Hanya Seper Jadinya Seper Itu Jadi Saya Mau Gambar Dulu Fungsinya Saya Nggak Tau Gimana Pokoknya Selalu Positif Betul Y Sama Dengan FX Saya Namakan FX 5 Ini 1 Per X Kwadrat Tambah 1 Akar Gitu Ya Lebih Enak Nulisnya Gini Dia Selalu Positif Dan Dibatasi Sumbu X Sumbu Y Dan X Sama Dengan 4 X Sama Dengan 4 Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Nah Ini Daerahnya Diputar Terhadap Sumbu X Boleh Kalian Kalau Apa Rumus Langsungnya Saya Akan Diturunkan Gitu Ya Pakai Pakai Partisi Hitung Volume Berarti Interval 0 4 Ini Saya Bagi Menjadi Partisi Kita Lihat Partisi Yang Ke I Saja Ini X X I Min 1 Ini X I Kayak Di Semester 1 Pilih Wakil Mana Aja Wakilnya Namakan X I Garis Kemudian Tahap Nya Ngapain Hah Mana Luas Belum Ada Bendanya Bikin Tegak Betul Kan Kita Mau Bikin Persegi Panjang Kan Ditentukan Si Wakil Ini Persegi Panjang Menyon Gitu Kan Inilah Yang Diputar Kalau Diputar Menjadi Silinder Kan Betul Ini Lebarnya Berapa Delta X I Kan X I Min X I Kurangi X I Min 1 Ini Delta X I Jari-jarinya Berapa Sama Dengan Tinggi Dari Ini Betul Tinggi Yang Saya Tebalin Ini Berapa Itu Fungsi FX Yang Atas Jadi Y Atas Ini Y Atas Dikurangi Y Bawah Y Atas Berapa Fungsi Ini Kan Ini Adalah F X I Garis Fungsi Di Titik Wakil Dikurangi Y Bawah 0 Yaudah Gak usah Gitu Aja Nah Hitunglah Volume Ini Yang perlu Dihitung Volume Ini Namanya Delta Volume Karena Baru Satu Segmen Satu Subintertal Sama Dengan Luas Ini PR Kwadrat Kali Tinggi Silinder Nah Kalau Sudah Gini Sudah 80% Betul Maka Volume Seluruhnya Integralkan P Konstanta Bisa Keluar Partisinya Tadi Dari 0 Sampai 4 Ini Sepanjang Ini 0 4 XI Garis Jadi X Delta XI Jadi DX Tinggal Masukkan Aja Fungsinya 0 4 FX Tadi 5 Per Akar X Kwadrat Tambah 1 Pangkat 2 DX Sama Dengan 5 5 Kwadrat Saya Kedepankan 25 Per Eh 25 Per P 25 P 0 4 1 Per X Kwadrat Tambah 1 DX Sama 25 P Ini Apa Integralnya Tangan Min 1 Nggak Nggak usah pakai Substitusi lagi 0 4 Sama Dengan 25 P Apa Tangan Min 1 4 Dikurangi Tangan Min 1 0 25 P Tangan Min 1 0 Berapa Tangan Min 1 0 Berapa Artinya Tangan Si Tanda Tanya Harus 0 Berapa Tangan Tangan Berapa Sama dengan 0 0 Ini 0 Tangan Min 1 4 Nggak Istimewa Nilai Tangannya 4 Sudutnya Berapa Ya nggak Tahu Udah aja Tulis Gitu Gitu Ya Silahkan Kalau ada Yang Mau Nyalin Saya Perkecil Supaya Kelihatan Semua Kebaca Nggak Tuh Saya Tungguin Terus Nah Satu Soal Lagi Ini Harus Pakai Gambar Jadi Saya Buka Dari Sini Gampang Ini Gampang Sekali Jangan Khawatir Ya Coba Kita Baca Pelan Pelan Pada Ketinggian 8 Kilometer Sebuah Pesawat Bergerak Horizontal Ini Dianggap Pesawatnya Bergerak Horizontal Dan Dianggap Buminya Datar Ya Kita Penganut Bumi Datar Supaya Jaraknya Dari bawah Selalu 8 Kilo Jadi Ini Pesawat Bergerak Ya Mau ke kiri Ke kanan Sama aja Kanan Dengan Kecepatan 0,3 Kilometer Per detik 300 Meteran Per detik Di atas Bu Hilda Jadi Ini Ini Katakan Waktu T nya 0 Pas di atas Bu Hilda Asumsinya Ini Bu Hilda Bu Hilda Kalian Tau Tau gak Tentukan Laju Sudut Elevasi Antara Pesawat Dan Bu Hilda Pada 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 Saat Jarak Sekian Pada Saat Pada Saat Itu Nanti Terakhir Dipakai Sudut Elevasi Itu Mana Itu Adalah Ini Maksudnya Jadi Ini Si Pesawat Bergerak Waktu T nya 0 Persis Di atas Bu Hilda Bergerak Nah Suatu Saat Katakan Sampai Di titik B Sudut Elevasi Adalah Sudut Ini Yang Dibentuk Oleh Horizontal Ini Dan Garis Yang Menghubungkan Bu Hilda Dan Pesawat Jadi Makin Ke kanan Pesawatnya Tetanya Makin Besar Atau Kecil 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 Nah Yang Ditanya Di soalnya Tentukan Laju Sudut Elevasi Berarti Perubahan Sudut Terhadap Waktu Jadi Yang Ditanya Adalah D Teta DT Teta Sudut Elevasinya Perubahan Ditanya Laju Perubahan Sudutnya Nah Kita Lihat Kalau Ngerjakan Soal Seperti Ini Yang Yang Ininya Nanti Kita Lihat Pada Saat T Sebarang Kondisinya Pada Saat T Sebarang Misalkan Setelah T Detik Dalam Detik Ya Karena Ini Kecepatan Dalam Detik Setelah T Detik Katakan Berapa Yang Ditempuh Pesawat Jarak Yang Ditempuh Yaitu 0,3 T Kan Kecepatannya 0,3 Per Detik Kalau T Detik 0,3 T Jadi Pada Saat T T T T Dia Katakan Sampai B Ini Jarak CB Ini 0,3 T Ini CB Sama Dengan 0,3 T Ini Setelah T Detik Kenapa Nyambung Gino ya Aduh Jelek Adopnya Dapet Nyuri Tapi ITB Punya Lisen Adopnya Semuanya Kalian Kalau Masang Adop Bisa Diaktifasi Secara Online Minta Ke DTI Adop Photoshop Adop Premier Apa Semua Bisa Pelangganan Sekampus Kayak Microsoft Nah DIT Ditanya DT T DT Jadi Saya Harus Memunculkan Fungsi Thetanya Dulu Betul Sebagai Fungsi T Nanti Tinggal Diturunkan Nah Saya Cari Dulu Thetanya Dari Mana Ya Saya Hitung Ini Ini Selalu 8 Ini Tadi 0,3 T Saya Cari Perbandingannya Ini Banding ini Itu Sama Dengan Tangan Teta Tangan Teta Itu Sama Dengan Apa 8 Dibagi 0,3 T Betul Tapi Saya Perlunya Tetanya Bukan Tangannya Karena Kan Mencari DT Teta DT Jadi Teta Sama Dengan Tangan Min 1 Dari 8 Per 0,3 T Turun Min D Teta DT Sama Dengan Tangan Turunannya Apa Tangan Min 1 X Turunannya 1 Per 1 Tambah X Kwadrat 1 Per 1 Ditambah X Kwadrat Kali Turunan Dalamnya 8 Per 0,3 Saya Keluarkan Seperti Turunannya Min 1 Per T Kwadrat T Pangkat Min 1 Min 1 T Pangkat Min 2 Sudah Selesai Belum Belum Katanya Ditanya Saat Jarak Keduanya 10 Kilometer Itu baru Dipakai Kita Hitung T T Berapa Gimana Jadi Taat Jarak Pesawat Dengan Bu Hilda 10 Kilometer Saya Menghitung Dulu Ininya Jadi Saat Dia Jarak 10 Kilometer Saya Menghitung Dulu Ini Untuk Menentukan T Berapa Nanti Tinggal Masukkan Disini Jadi Gimana Aduh Abis Tempatnya Gak Bisa Di Scroll Pindahin Aja Semuanya Ke One Note Dulu Supaya Bisa Nulis Panjang Maka Apa Jarak Pesawat Terhadap Terhadap Titik C Saya bisa hitung Sebut aja L Sama Dengan 10 Kilometer Kuadrat Dikurangi 8 Kuadrat Betul Ya Kan ini 8 Ini 10 Kilo Berarti Ini Jarak Ini Kita Goras 100 Dikurangi 64 Jadi Berapa 36 Sama Dengan 6 L 6 T T T Sama Dengan 6 Dibagi Kecepatan Pesawat Jadi Berapa 60 Jadi 20 Ya Nah Maka Saya Dapatkan D T 3 Masukan Aja Kesini 1 Per 1 Ditambah 8 Per 0,3 kali 20 kuadrat kali 8 per 0,3 kali min 1 per 20 kuadrat kita lihat bahwa ini negatif karena memang tetanya berkurang makin ke kanan pesawatnya tetanya makin berkurang begitu gampang kan gak ngerti coba kalau gak ngerti diamati dulu supaya ngerti